Intro Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi bersama sejumlah pejabat utama Polres adakan giat buka puasa bersama anak-anak yatim dan kaum duafa beserta para warga. Selain silaturahmi dan buka puasa bersama, acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada 150 anak yatim piatu dan 100 orang kaum duafa. Selain Kapolres dan para pejabat utama Polres, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Lurah Tanjung Duren Utara yang diwakili oleh Sekretaris Kelurahannya, Ketua MUI Grogol Petamburan Kiai Haji Abdul Rahman Mahruf, serta berbagai perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Kapolres Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa kegiatan ini sekaligus untuk menyampaikan pesan-pesan kamtip mas serta saling menjaga kerukunan terhadap sesama. Dengan adanya silaturahmi ini agar bersama-sama dalam menjaga kamtip mas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, di mana angka kriminalitas yang terjadi sudah sangat menurun. Semua ini berkat kerjasama yang baik antar kepolisian dengan masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk saling membantu dan saling menjaga umat, serta menjaga kondusivitas di wilayah Jakarta Barat. Selain buka puasa bersama dan memberikan santunan, acara silaturahmi juga dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!